Alhamdulillah 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 Kelebihan bulan Ramadan adalah Bulan Memanen pahala Memperbanyak kebaikan Misal contoh Saya sering bahasakan Begini, Bapak Ibu sekalian Mau gak sementara anda puasa Kemudian anda juga mendapatkan Pahala puasa seratus lagi Seperti pahala anda Atau seribu Jawabannya tentu mau kan Caranya bagaimana? Sederhana, membuka puasakan Orang yang puasa Motibar Ramadan ini pegang masjid mana Saya siapin tiap hari air mineralnya ya Berapa jemaahnya? 200 orang Saya siapin Satu dus isinya berapa? 48 atau 50 misalnya Baik 2 dus per hari 5 dus per hari 100 dus kalau anda punya duit Gak ada masalah Pegang semua buka puasanya Kata Nabi SAW Siapa yang membuka puasakan orang yang puasa Dia akan dapat pahala orang yang berpuasa Tanpa dikurangi sedikitpun Perhatikan ini penting sekali Saya waktu pertama kuliah di Madinah Tahun 90 dulu Awal Ramadan saya bilang sama teman-teman saya Kita ke Masjid Nabawi yuk kita lihat bagaimana buka puasa disana Ada keajaiban yang terjadi Bapak Ibu sekarang saya tidak bisa lupa dalam hidup saya Dan hampir setiap kali saya punya kesempatan Potifasi masalah buka puasa Ramadan Saya sampaikan kisah itu Waktu itu kami turun dari bus kampus Turun sekitar berapa meter dari masjid Lalu kami datang Pertama sekali yang saya lihat adalah Luar biasa melihat Masjid Nabawi Masya Allah besar, bagus Kemudian di depan masjid itu ada banyak orang Yang membelakangi masjid Yang membelakangi masjid Jadi masjidnya disini Masjid di belakang Mereka menghadap ke arah orang yang datang gitu Saya masih bertanya-tanya Banyak orang, ada puluhan orang, ratusan orang Saya lihat ini orang lagi nunggu orang atau gimana gitu Tapi semuanya menghadap ke arah orang yang datang Saya dapat jawaban Lalu saya mendekat Bapak Ibu sekalian Lalu saya dekat Tiba-tiba saya dipeluk salah seorang di antara mereka Teman-teman saya semua dipeluk-pelukin sama orang-orang ini Lalu saya lihat saya tidak kenal orang ini Saya masih baru tiba di Madinah Belum ada kenalan gitu kan Siapa orang ini gitu Saya tahu jawaban untuk dibisikin kuping saya Dia bilang apa? Akhi, saudaraku Tolong buka puasa di tempat saya ya Apa dia bilang? Saudaraku Tolong buka puasa di tempat saya Ternyata di Masjid Nabawi itu Bapak Ibu sekalian Kalau umrah Ramadan Itu Anda bisa lihat Di sana itu ada banyak sufrah Plastik-plastik yang dibuka Ditaruh jak-jak zam-zam Dan nanti ada orang datang Sudah itu dia dari kakek-kakeknya Turun-temurun megang Boking tempat itu Enggak kasih orang lain dia Bapak Ibu kalau mau ikut sekarang sudah enggak bisa Sudah penuh Itu ditaruh roti, yoghurt Taruh kurma, macam-macam Nanti ayahnya nunggu di dalam Anaknya di luar Cari mangsa Cari mangsa ya Bukan seperti Anda Sudah RT-nya datang Ini giliran Bapak Ibu Oh sudah tiba giliran saya ya Masih bertanya gilirannya sudah tiba atau enggak Bukannya langsung bantu Langsung ikut Ini enggak Ditarik Itu Bapak Ibu waktu saya bilang Baiklah saya buka puasa Tangan saya dipegang Dibawa sampai ke tempatnya loh Di masjid Ini Jangan berdiri ya Saya disogok sama dia Saya katakan tanda kutip Dikasih pisang Dikasih yoghurt Jangan berdiri ya Besok datang lagi sini Buka puasa Dia keluar lagi cari mangsa lain Sampai masjid penuh Bayangin tuh Mereka mau cari pahala Luar biasa gitu Saya pernah punya kejadian juga Ini bukan ria Tapi Fahamma bini Maturubika Fahadith Disuruh oleh pahala ulama Kalau bisa motivasi orang Bisa diceritain Gitu kan Saya pernah umrah sama Ayah saya Ramadan Kemudian saya menuju ke Mekah Naik bus Kemudian waktu itu saya Tidak ikut travel Cuma sendiri Ambil visa dari kudutan Kemudian saya berangkat berdua Dengan ayah saya Naik bus umum Di Saudi Kemudian ada Kemudian yang bawa bus Orang kita gitu Orang Indonesia Itu rencananya Buka puasa di jalan Nanti tiba di Mekah Isya gitu kan Terus saya bilang sama Bapak yang bawa mobil Pak Buka puasanya disiapin Dia bilang Iya ada Dimana pak Ini air mineralnya Di bawah sini ada kulkasnya Di belakang ada kurma Ada macam-macam Roti-roti Baik bapak bawa aja Nanti kalau sudah dekat azan Biar Apa namanya Berhenti Nanti saya bantu Saya ambilin air mineralnya Ambilin kurmanya Saya aturin gitu Di bus itu Kapasitasnya 50 orang 51 dengan sopirnya Lalu saya buat lah Orang-orang yang di sekitar saya Semua ini lihat nih Saya lagi ngatur kurma Ambil kuenya Atau dipiring Kemudian saya bagiin satu-satu gitu Udah Tidak ada Bapak Ibu sekalian Satupun yang berdiri bantu saya Satupun gak ada Duduk semua Saya terus bagi Ya sudah Di sebelah saya kemudian ada satu tentara dari Demam Tentaranya Saudi dari Demam Di sebelah saya Di depan saya ada satu orang Mesir sama istrinya gitu Lalu pada saat saya duduk Lalu pada saat saya duduk Langsung dia bilang sama saya Kalau semua orang Islam seperti kamu Orang akan suka agama ini Maksudnya Kok kamu semangat sekali cari pahala Saya balik lihat ke mukanya Lalu saya bilang Dalam hati saya Saya gak bilang sama dia Lalu kamu buat apa Kamu ini buat apa Duduk tadi disitu Mesti jangan Bantu berdiri gitu loh Ayo cari pahala Bukan cuma Oh iya bagus orang kerjakan Bukan Sebelah lagi saya orang Mesir tadi sama istrinya bilang Oh Masya Allah kau panen pahala kita semua Selesai Hanya itu konsepnya Kenapa kok cuma bilang gitu Kenapa kamu gak berdiri Padahal ini semua disiapin Pernah saya bilang sama Ada pengajian juga Bapak Ibu Saya bilang Ini buka puasakan orang besar Ustaz kami gak punya uang Untuk buka puasakan orang Sampai pada tingkat tidak ada uang Kadang-kadang mereka dibuka puasa Dan saya tanya Bapak Ibu buka puasa dimana Di mesjid Ustaz dekat rumah Baik Kalau lagi dihidangkan Makanan oleh Marbot Bapak Ibu jangan jadi orang kaya duduk Jangan kayak bos-bos Berdiri bantu Mana air akuanya Air mineralnya Mana kurmanya Diatur Kalaupun males gak mau Jadi raja-raja gak Bapak duduk Jadi ratu-ratu duduk aja Ada masih dapat pahala Air mineral kita Tukar sama teman di sebelah Ini buat kamu ya Dia ambil punya dia Kita dapat pahala dia Dia dapat pahala kita Ada modalnya Gak ada Tapi gak mau dikerjain Itu luar biasa Mendapatkan pahala Bayangin kalau target Satu bulan ini Anda bisa sehari Buka puasakan seribu orang Seribu Pahala orang yang puasa Kali serat Kali 30 hari 30 ribu Pahala orang yang puasa Dari 30 ribu 10 persen saja Ahli ibadah Yang ngaji Yang hafiz Quran Yang luar biasa deh Maksudnya ibadahnya Maka kita pandin Pahalanya Umar radiyallahu Ini kisah yang luar biasa Umar radiyallahu Pernah Bapak Ibu sekalian Membuka puasakan Satu kota Madinah Hanya dengan air Dari sumur Kisahnya begini Umar radiyallahu Waktu zaman khilafahnya Masuk Ramadan Beliau tidak punya duit Karena halifah Umar Terkenal waktu itu Dengan keadilannya Beliau bahkan Tidak terima gaji Dari kerajaannya Semua dikasih ke masyarakat Beliau hidup seperti Masyarakat biasa Jadi kadang-kadang Tiba hari gak ada duitnya Waktu itu Ramadan Sudah mau habis Tapi dia bilang Ini Ramadan mau habis Saya belum buka puasakan orang nih Lalu dia suruh gulamnya Sekretarisnya Sekala sekarang itu kan Iklanin di Madinah Amir mu'minin Umar Undang buka puasa Satu Madinah datang Bapak ibu sekalian Tau kenapa? Karena yang undang Raja Pasti makanannya ini Kambing bakar Macem-macem gitu kan Bayangannya begitu Datang semua Begitu dekat azan Dikasih canting-canting Gelas-gelas dari tanah liat Silahkan antri di sumur Memang waktu itu Mereka minumnya di sumur Orang-orang bilang Semuanya waktu itu Dalam riwayat ini Orang-orang bilang Oh mungkin sebentar Buka puasanya Kita ambil air dulu Ambil air Duduk semua nunggu Sudah nunggu Azan Silahkan buka puasa Kata sekretaris Umar Buka puasa dengan air Lalu sekretarisnya bilang Sudah selesai Buka puasa Ambil mu'minin Pulang semua bubar Tapi waktu itu Masyarakat tidak ada yang marah Tapi mereka jadi Ternyata umar Ternyata umar Karena mau cari pahala kita Tapi jangan buat begini Kecuali kalau memang tidak ada duit sama sekali Tapi ini contoh saja Bagaimana motivasi umar Cari pahala Buka puasa Sama halnya kesempatan Kalau ada kebenaran rezeki Ada masjid lagi dibangun Bangun masjid itu Bangun Ada kegiatan-kegiatan pengajian Seperti ini Yang memotivasi orang ibadah Bayar Kasih sumbangin duit Karena kita termasuk punya Andil disitu Masjid lagi dibangun Kalau kita sholat Sebentar misalnya duhur Anda sholat semua disini Kemudian pada saat kita sholat Kita dapat pahala masing-masing Imam kita dapat pahala kita semua Muazzin dapat pahala semuanya Termasuk imamnya Dan yang bangun masjid ini Dapat pahala semuanya Walaupun dia tidak sholat disini Maka sumbangkan Dikatakan dalam sebuah hadis Bukhari Nabi SAW Itu sangat jawat Jawat itu sangat ringan tangan Suka bantu orang Dan yang paling lebih lagi Keringan tanganan beliau itu Pada saat Ramadan tiba Tidak pernah nolak orang yang minta Bahkan Abdullah bin Umar Kalau di rumahnya setiap hari Ada fakir miskin datang Kalau sudah tidak datang Dicari keluar Cari mana itu fakir miskin Bukan kayak kita Didatangin fakir miskin Kamu lagi kan kemana sudah saya kasih Kenapa kok harus protes Syukur dia datang Dia dapat duit yang kita kasih Kita dapat pahalanya di akhirat Itu tidak ada hubungannya Itu justru bagus Allah utus ke kita Kenapa bukan minta ke orang lain Kan gitu Dan belajar Memberikan yang terbaik untuk Allah Allah akan balas kita Sesuai dengan niat dan yang terbaik Yang kita berikan Kalau celengan masjid yang dilewat Bapak Ibu sekalian Mohon maaf saya tidak bicara celengan yang lagi dibagi ya Tapi ini umumnya Biasanya kalau Bapak Ibu punya seribu Dengan sepuluh ribu Yang mana ditaruh Kenapa Bapak Ibu taruh seribu Karena belum faham tuh Untuk Allah dikasih seribu Untuk belanja di luar sepuluh ribu Dengan seribu itu minta Kesehatan Kekuatan Keturunan Kekayaan Bagaimana bisa Konek ini Lawan Ganti Ditaruh di celengan masjid Yang sepuluh ribu Ada fakir miskin Tempelkan di tangannya Seratus ribu Bukan Seribu Ini seribu 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 Jadi rezekinya ya begitu juga Seribu Seribu Terus Coba sekali-kali datang ke rumah anak yatim Ini seratus juta Yakin Allah SWT Kata Nabi SAW Tidak berkurang harta seorang amba Karena Kita tidak penting Siapa yang terima Bapak Ibu sekalian Tapi yang penting adalah Nilai yang kita kasih Pernah kejadian Seorang ulama bernama Rabi Ibn Haytham Rabi Ibn Haytham ini pernah begini Jadi datang Dia datang di rumahnya Kisahnya panjang Tapi saya ringkaskan Jadi Rabi Ibn Haytham lagi duduk Lagi Kemudian ada muridnya Dua orang datang Anaknya keluar dari dapur Anaknya keluar kemudian Bawain apa Bawain makanan Halwa namanya Makanan yang mewah sekali Pada saat itu Buatnya susah Bahannya mahal Istrinya buatin Karena Rabi Ibn Haytham ini Tidak pernah rewel Dia pulang rumah Ada makanan dimakan Tidak pernah minta khusus Sama istrinya gitu Lalu istrinya buatin makanan mahal itu Anaknya keluar mengatakan Wahai ayahku Ibuku buatin makanan halwa ini Khususus buat anda Waktu dia lagi mau makan Baru dia mau pegang Sama muridnya Ada yang ketuk pintu rumahnya Kemudian disuruh anaknya Buka pintu Dibukalah pintu Ternyata depan pintu Bapak ibu sekarang Bukan orang minta-minta Tapi orang gila Rambutnya berantakan Bajunya kotor Tidak ada sendalnya Dari mulutnya ngalir-ngalir Air liur Pemandangan yang tidak nyaman Dia kasih isyarat Dengan tangannya minta makan Rabi Ibn Haytham tunjuk anaknya Suruh angkat halwa itu Kasih orang gila itu Makanannya mewah tadi Suruh kasih itu Anaknya angkat patuh Tadi sudah dipotong-potong kan Harapan anaknya Cuma diambil satu potong Oleh orang gila Orang gila gak ngerti Begitu tiba di tangannya Diambil semua piringnya Dimakan semua Habis semua Sudah makan semua Bapak ibu sekalian Tidak terima kasih Dilempar piringnya pergi Orang gila Tutup pintu Anaknya Rabi Ibn Haytham Kembali bilang sama ayahnya Wahai ayahku Tadi itu yang minta-minta Orang gila Dia tidak tahu nilainya Makanan yang kita kasih Perhatikan Garis bawah kata-kata Dia tidak tahu nilainya Makanan yang kita kasih Kalau tadi anda suruh saya ke dapur Ambil nasi Ambil roti Dia juga makan tuh Tapi jangan halwa ini Halwa yang orang tua Ibu saya buat setengah mati nih Bahannya mahal Buatnya susah Dan khusus buat anda Apa jawaban Rabi Ibn Haytham Pegang ini dalam sadaqah Beliau mengatakan Ya waladi Ya waladi Ilam yadri Fallahu yadri Lantan albir hata Tumfikum ima tuhibbun Wahai anakku Kalau dia tidak tahu nilainya makanan yang sedang kita kasih Tidak masalah buat saya Karena Allah tahu nilainya makanan yang saya kasih Allah tahu itu Kan gitu Lalu dia baca ayat Tidak akan kalian mendapatkan kesempurnaan pahala Gitu kan Sampai kalian menginfakan apa yang kalian paling cintai Saya suka makanan ini Mahal memang Tapi pada saat yang bersamaan Allah cu-uji Ada orang yang minta-minta Maka diuji Saya kasih tidak yang terbaik Maka saya kasih Tidak penting yang terima orang gila atau bukan Tapi saya beli dengan keikhlasan Dan yang terbaik Allah akan kasih yang terbaik Begitu Ini contoh ya Jadi semua motivasi ibadah Dikerjakan lebih baik di bulan Ramadan Dengan cara tadi mencari tahu Wa'atnya Gitu Terima kasih telah menonton